Kata ini kadang-kadang terdengar menyeramkan Ada suaranya nih, ada efek suaranya Kata ini kadang-kadang terdengar sebagai buat apa kita pikirkan Kita berbicara mengenai IT, kita berarti bicara day to day Banyak di sini orang operasional, ada yang orang operasional? Orang operasional? Atau orang landing semua? Landing? Landing, oke Ada beberapa yang operasional, ada beberapa yang keren Kadang-kadang kita berpikir, hari ini aja sudah susah untuk berpikir mengenai Hari ini, besok kita end of quarter Atau sorry, kemarin kita end of quarter Banyak loh world cloud yang harus kita selesaikan Ini end of day prosesnya gimana? Nanti bos saya marah Misalnya, saya mau deploy sebuah produk baru Itu besok saya harus selesai menyiapkan servernya Deploymentnya Jadi kadang-kadang kita tidak berpikir bahwa yang namanya masa depan itu ada di hadapan mata Kita bicara mengenai teknologi, kita hanya bicara mengenai apa yang ada di data center kita Yang sudah 3 tahun, 2 tahun ada di data center kita dan kita deploy sesuai dengan business as usual saja BAU Future ada di sini Kita ada di sini Kita jauh dari masa depan Sekarang-kadang, future is a far away country Saya sebut sebagai far away country Dimana orang-orang berpikir, buat apa kita berpikir soal masa depan? Besok aja sudah susah dipikirkan Kenapa tidak bicara soal besok aja? Besok saya bisa bayangkan, I can imagine tomorrow Dan alasannya kenapa kita harus berpikir soal masa depan? Karena kita hidup di IT Kita hidup di teknologi Dan yang namanya teknologi itu punya keunikan sendiri Pertama, teknologi itu sangat cepat, sangat cepat bergulir Makin lama, makin meningkat dengan sangat cepat Kalau kita bicara mengenai masa depan Masa depan untuk teknologi itu exponential Sementara hidup kita linear Kita tiap hari nambah gaji, nambah gaji, nambah gaji Secara linear Sedangkan teknologi meningkat secara exponential Eksponential Grafik yang sepertinya sangat mudah Yang basisnya adalah fakta ini Ini fakta yang ditemukan salah satu ini oleh idea The most law of competing power Transistor Semakin lama, makin padat Jumlah transistor yang masuk ke dalam sebuah IC Itu dua kali lipat meningkat jumlahnya Setiap 18 bulan sekali Ini angka yang luar biasa Mengapa? Karena berarti besok itu bisa berubah sekali Dengan apa yang kita perkirakan Kita kira besok itu seperti ini Taunya besok itu seperti ini Ini lumayan gila Ini bukan enterprise Ini orang-orang yang di luar sana Orang-orang yang biasanya hanya tahu soal mesinti Hanya tahu soal mesin absensi Hanya tahu soal komputer yang hanya dipakai di kantornya Tahun 1995 Orang-orang hanya memakai komputer di kantor Kalau dia programmer mungkin dia pakai di rumah Kalau dia web designer Mungkin dia pakai di rumah Tapi kalau sekarang Sebelah kanan yang raksasa Duitan dari Facebook Sebelah sini Ini macam-macam loh Ini social networks Banyak sekali Ada PED Ada Plexo Ada LinkedIn Ada yang pernah dengar Plexo Ada anggotanya setelah jumlahnya LinkedIn Makin lama-makin banyak Makin lama-makin banyak orang yang memakai social media Banyak orang yang memakai services dari cloud Dan ini tahun 2013 Tadi kata-kata inflection point ini sempat muncul Inflection point itu apa Kak? Perubahan yang tiba-tiba sekali Asal automation of technology itu meningkatkan sesuatu Di konsumen kita Pak Meningkatkan apa? Mau duduk? Langsung gabung aja Pak Ini yang benar ya Pak Yang meningkat sekali adalah ekspektasi Konsumen ingin IP di enterprise dia Sama kuatnya dengan IT di Facebook Sama kuatnya dengan IT di Gmail Kalau sebelumnya misalnya ada email nih Emailnya pelan Di email kantor gitu Dia ngetik pelan sekali nih gitu Atau bukan pelan Mungkin biasanya yang menjadi masalah adalah Terlalu besar attachmentnya Attachment saya 2 giga ya Iya lah nggak bisa Attachment saya 10 nega Tukannya kantornya nggak bisa Yang pertama kali yang dia lakukan SOP-nya dia adalah dia kontak Sorry bukan kontak Dia nelpon ya Nelpon lawan bicaranya Eh lo buka pake Gmail Lo buka pake Gmail Itu berarti apa? SLA sesuatu yang gratis Yaitu Gmail Itu sudah menjadi lebih bagus Daripada SLA enterprise Itu bahaya Kedua Masalah downtime Kantor Suatu hari downtime Suatu hari kalau kata usernya Haduh nggak nyala nih Internet kantor lagi rusak Ya itu sering terjadi Bukan hanya di 1-2 perusahaan Hampir di semua perusahaan Pasti pernah merasain Mati nih Kantor gua Dan dia udah biasa dengan itu Tapi kalau Facebook nggak pernah mati Kalaupun mati Itu muncul di berita Ada di Yahoo News Yahoo kesenangan Google misalnya Facebook mati Misalnya ya gitu Ada di berita-berita Bahkan bisa masuk ke dek.com Misalnya Kita merasakan seperti itu Karena kita adalah pengguna Dan mereka user kita adalah pengguna Berarti ekspektasi mereka meningkat sekali Karena apa yang gratis pun udah bisa seperti itu Masa IT gua nggak bisa gitu sih Seperti itu Nah ini yang kita Sebut sebagai The main problem Nah pertama Customers minta cutting edge technology from business Competitor Makin lama makin aja Makin cepat Selanjutnya Bisnis itu butuh IT Untuk jadi adding value Bukan hanya supporting Itu yang di ekspektasi Bisa di bisnis Bukan hanya� Jacinkan Nyam Kailangan Kailangan Sil Gesicht